Musik Tak sekedar menggali kisah hidup Pak Sarmili yang getir dan pilu. Keesokan harinya sebuah rencana indah dipersembahkan tim kado istimewa melalui Visa. Beberapa hadiah spesial dipersiapkan untuk memberi senyum di wajah Pak Sarmili dan Ibu Mardia. Musik Assalamualaikum Ibu Bapak. Ketemu lagi. Sehat kan? Selamat malu. Ibu Bapak jadi disini dari kado istimewa ada kain untuk modal Ibu menjahit. Ada beberapa sembako juga semoga bermanfaat untuk pasar milih dan keluarga. Tapi gak cuma itu aja, kali ini kita mau ajak Ibu sama Bapak jalan-jalan. Silahkan Ibu sama Bapak mirip baju dulu. Oke. Aku lagi nungguin pasar milih dan Ibu siap-siap ganti baju karena kita mau ajak makan. Oke, kita tungguin. Sembako serta modal usaha berupa kain sedikit mengubah nesta apa hidup mereka. Ya ampun Ibu sama Bapak, cansik sama ganteng. Ini kelihatan umur 25 tahun aku aja jadi insecure nih. Beneran ini Bapak sama Ibu sekarang karena udah siap kita mau langsung ke mobil. Karena kita mau jalan. Saya Lily fuckin. Like. Saya? Nah sekarang hari ini, ini adalah hari spesial Ibu sama Bapak. Dan kemarin abis anniversary kan tanggal 24 Desember ya, tapi gak ngerayain apa-apa. Nah ini adalah momen di saat Ibu sama Bapak bisa saling ngobrol berdua, mengenang masa lalu, nostalgia, ya bercanda-bercanda, oke? Sekarang aku udah set semua ini, dan gak lupa juga ada bunga. Makas ya. Gak bisa kasih apa-apa, kita ketemu di restoran. Gak maaf kita ya. Aku juga punya... Ibu waduk makan dulu, boleh? Tutup, tutup mata, tutup mata. Ibu gak boleh ngintip. Nih, nanti kasih ya. Nanti kasih ke Ibu. Dibukain. Nah, ih. Dibukain. Ya, terima ya. Sampai kali 24 kemarin. Sekarang kita masih dikasih ya. Terima. Terima kasih. Hanya dalam satu hari, Visa seolah telah mengenal betul pasangan ini. Menurutnya, satu hal penting yang dapat dipetik dari Sar Mili dan istrinya, adalah setia saling cinta, meskipun hidup di tengah kemiskinan. Dan momen romantika saling memberi hadiah, serta makan berdua yang romantis, sekedar terlintas di angan. Ibu, Bapak, gimana? Makan ya, enak? Enak. Gak sampai situ ya, Pak. Aku juga punya sesuatu buat Bapak, supaya lebih semangat jualan balonnya. Coba mau lihat tongkap Bapak? Mana ya? Tuh. Nah, ini kan udah nggak bagus ya. Aku ganti sama yang baru. Ini baru apa? Ya. Bagus, ini yang mau dibukain. Bukain. Bapak gimana? Seneng nggak? Ini pensiun ya. Ya, ya Pak. Udah, pensiun. Gak cuman tongkat doang. Tepak. Aku punya apa lagi? Enggak. 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 Walaupun nggak bisa jawab nih ya. Aku kasih aja nih ya. Tutup mata dulu Ibu sama Pak. Tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Tangannya boleh ke pinggir. Apa Pak? Sini. Ibu. Set. Hati-hati ya. Satu, dua, tiga. Tiga. Gak mayat? Apa ini, Pak? Hold on. Hap mayat Tapi sebelum aku pamit, aku punya sesuatu juga, ini adalah titipan dari insert berbagi. Terima ya Bu ya. Terima kasih banyak. Semoga berkas. Amin. Pamit ya aku ya Bu ya. Bapak, aku pamit ya. Puluh lagi, sekali. Pasangan ini tulus mencinta. Harta bukanlah ukuran untuk bahagia. Dalam kekurangan ekonomi, harmoni rumah tangga terus dijaga. Dan kado istimewa terakhir berupa sebuah ponsel. Impian dari Pak Sarmili, melengkapi sukacita keduanya. Jangan lupa. Jangan lupa. Tonton. Kado istimewa. Dari sepuluh. 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 Dari sepuluh.